halo bro and sis untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe terima kasih Halo semuanya kembali bersama Manik dan Mahadi obrolan sana-sini segmen kedua sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya dimana pariwisata sedang sepi terus kita sekarang menghadirkan traveler traveler sejati sejati mengapa demikian karena memang udah lebih dari berapa negara lah kokohnya lima negara lebih lah selain Indonesia yes tanpa panjang lebar lagi kita sambut Mbak Jane Hai Mbak Jane Hai kenalin Mbak Jane nih udah datang kenalin Mbak Jane boleh tahu Mbak kenalin dulu nama dan apalah gitu dikenalin dulu biar teman-teman pada kenal saya nggak tahu teman-teman kita nih Hai nama saya Jeannie Pangalila Anggelanya Jean traveler sama podcaster asik karena podcast loh dia podcast loh gitu aku udah denger podcastnya sih the best nanti kita taruh di description ya ya boleh terus apalagi apalagi ada usaha Oh aku masih pegawai ya masih budak corporate ya ya oke 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 tapi gara-gara pandemic berhenti dirumah dulu dirumah dulu oke 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 terus kegiatannya apa nih selama 2020 2020 masih sempat traveling waktu itu bulan apa tuh bulan Maret bulan Maret itu ke Eropa oke terus setelah itu gak kemana-mana kemana-mana abis itu kemana-mana dong abis itu jalan-jalan Oh ya sekitaran Bali ya jalan-jalan oke 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 terus kemarin yang ke Eropa itu kemana aja kita rencananya ke enam negara tapi nyampelnya cuma tiga kemana aja tuh jadinya ke Belanda, Belgia, Perancis Paris, aku ngeliatin soalnya di Twitter eh di Instagram media ya Paris untung pas di Menara Sutet iya iya kan kayak Menara Sutet kan itu tuh oke bisa diceritain Jen mungkin bagaimana cerita jadi traveler awalnya ya awal mulanya gimana dari dulu kan emang seneng banget nih traveling cuman belum ada duit oke oke jadi pulang pergi naik bus ke airport waktu di Jakarta itu aja udah seneng banget ampun liat orang datang dan pergi pesawat terbang sian ya berasanya udah terbang sendiri dong ya iya 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 tapi ya udah pulang lagi aja udah seneng udah itu belum kerja waktu itu? udah sebenernya cuman belum cukup gajinya untuk nabung masih gaji SPG lah ya iya terus akhirnya negara pertama itu negara apa? negara mana? kalo negara pertama kalo sebenernya kalo dari kecil kan dulu sempet papa tugas ke timur-timur East Timor jadi sekarang tuh udah beda negara tapi kalo selain itu negaranya berarti Singapura oh pertama kali pasti lah itu itu pasti Indonesia pasti Singapura dulu terus? itu punya apa ya istilahnya tabungan pertama itu sendiri atau sama temen maksudnya apa sama keluarga gitu backpacker atau memang memang istilahnya exclusive tour lah gitu apa gimana yang pertama itu kalo yang pertama ke Singapura itu jadi aku ini sebenernya orangnya termasuk beruntung terapa tuh? Singapura sama Thailand itu diajak temen wow gratis tuh? gratis wow cuman ditanya udah ada paspor belum? jadi itu penting banget tuh punya paspor pasti harus terserah mau terbang kapan yang penting harus punya paspor jadi diajak temen udah punya belum? udah udah untung diajak temen jadinya berdua kan mereka sepasang pacar sepasang pacar oh kau jadi kambing conge ya? udah boleh dikasih pergi cuman berdua oh harus ada temennya bagus itu udah di Bali? oh itu belum masih di Jakarta di Jakarta aku di Bali 2010 oke udah 10 tahun nanti udah warga Bali lah iya iya udah warga Jakarta permanent resident permanent lah PR harus dapet terus berlanjut yang kedua itu prosesnya seperti apa? masih beruntung juga ke Malaysia itu jadi jadi panitia wedding temen oke terus bukan hadiah bukan hadiah ucapan terima kasihnya semua panitia 10 orang diajak ke Malaysia iya enak banget kumpang kayak nikah itu orang Jakarta sih ya Jakarta Jakarta suaminya orang asing oh oke terus itu nemenin honeymoon juga? enggak enggak nemenin honeymoon enak banget dia terus berapa hari disana waktu itu? di Malaysia paling berapa ya? standar 3 hari oh 3 hari, oke oh standar traveler itu 3 hari? minimal sih itu ya kan? iya minimal banget itu 3 hari enggak mungkin enggak mungkin banget 3 hari maksimal oh siap-siap weekend itu enggak mungkin kalau mungkin Singapura, Malaysia mungkin iya ya kalau misalkan 3 hari weekend gitu orang Jakarta kalau enggak bisa kemana-mana terus 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 selanjutnya kok bisa ke Bali? nah itu cerita gimana? ke Bali ini beneran nih ya? apa itu beneran apa tuh? dari dulu emang seneng Bali nih dari dulu kan? keluar negeri udah ke Bali yang belum? hmm sebelumnya dari waktu kecil karena kalau mau ke timur-timur dulu kalau misalnya harus oh pasti transit sini ya pasti jadi udah seneng banget terus kemaren kenapa ke Bali? karena itu udah lagi titik suntuknya banget di Jakarta di Jakarta oh di Jakarta bisa suntuk ya? bisa dong itu kan karena ini tua di jalan oh maksudnya maksudnya karena aku kan naik bus oh masih anak ini ya anak bis-bisan ya kok baja sempet kalau sekolah kok baja jadi ya begitu deh kalau hujan itu bisa nyampainya berjam-jam oh paham itu belum ada busway? belum ya? belum terus pengen aduh pengen nyoba ke Bali nih naked nih sendiri wow udah bawa semuanya koper kalau 3 bulan ga dapet kerja pulang balik oh ini semacam kayak aji mumpungan aja kalau dapet ya dapet ga ya waste lah gitu tapi semuanya udah dibawa di koper ijasa itu ijasa semua baju semua dia udah ngasih tau kakak orang tua kan udah meninggal jadi ngasih tau kakak tuh sehari sebelum berangkat udah ada piker hmm oke itu ya akhirnya kecil-kecil ini ya berani ya orang ini terus? syukur deh seminggu baru seminggu di Bali dapet kerjaan dari koran astaga dulu kan ada tuh balai advertiser iya balai advertiser belum ada ini IG ya belum ada Agas waktu itu terus iya, belum ada belum ada Agas lah terus Agas ini kita ajak kan orang kenapa harus ada dia gitu SMP berarti si Agas mungkin ya iya mungkin 2010 kan? 2010 ya SMA lah dia SMP terus terus lanjut lanjut apa? dapet kerjaannya pertama kali apa di Bali? di ini di perusahaan Sele Awani Sele Bali Awani Jam namanya daerah mana? sekarang masih? di Bali Fruit Company oh ga tau deh tadinya di Seminyak kantornya sebelumnya Haris tuh sini oh wow sekarang kayaknya Indomaret tuh oke berarti ga ada lah sekarang ya sekarang kayaknya pindah pindah mungkin oke abis itu? tapi dia pabriknya dilulus oh dilulus abis itu? masih ada kok sekarang jam oke itu? setelah itu oh dilulus pabriknya? pabriknya dilulus terus setelah itu berapa tahun tuh disitu? hampir 2 tahun kayaknya oh lama juga ya terus ditawarin kerja di Afrika itu oh iya dia sempet ke Afrika sempet ke Afrika berarti ya? sempet ke Afrika berarti ya? iya dari pabrik cheese itu? oh engga kak sendiri ditawarin sama temen oh berarti pertama kali Mbak Jian itu pergi ke entah berantah negara yang itu setelah Singapura, Malaysia, Thailand dan segala macam lu langsung pergi ke Afrika? ke Afrika negara yang paling jauh lagi kan? lu dari Bali ke Afrika? iya berapa tahun kak? gua cuma 6 bulan Afrika Barat Afrika Timur dimana itu? Afrika Timur? Uganda sama Uganda, oke berarti orang-orang miskin orang-orang miskin lagi maksudnya orang-orang apa sih? yang charity gitu kan? kayak CSR kan? kalau aku enggak, di sana banyak kalau aku kebetulan di perusahaan heavy lifting training jadi untuk ngasih sertifikat ke sertifikasi ini loh alat-alat berat untuk misal minyak oh oke NGO lah ya berarti ya iya dong ini company berarti? company oh masih kayak company 6 bulan aja? kayak surveyor oh surveyor oke itu sekalian traveling sekalian kerja kan jadinya? iya, tapi sayangnya jarang jalan-jalan cuma harusnya ada nyanya aja oke nyanya doang ya kan sih di Uganda enggak ada apa-apa iya harusnya ada tuh lebih bagus dulu, eh sekarang kalau dulu sekarang ada apa? Uganda kan sekarang jadi terjun iya kayak Nia Biara gitu loh kaya gitu loh terus oke, nice terus abis itu dari Afrika balik lagi ke Bali? balik lagi ke Jakarta ke Bali oh ke Bali langsung oh udah muak lah ya sama Jakarta lah ya setelah di Bali tapi kerjalah di tempat ini enggak, di tempat lain lagi di tempatnya Bu Fifi oh Bu Fifi burdoning apa? di vila oh di vila vila manajemen? vila manajemen di vila di Kuta waktu itu berapa tahun? enggak, itu juga sama Bu Fifi? cuman lewat? sekelebat? cuman lima bulan ga ngasalah ya Bu Fifi ya terus karena ditawarin kerja sama bos ke yang sekarang ah berarti di kerjaan sekarang berapa tahun berarti? udah tujuh tahun oh wow berarti dari 2013 lah ya? berarti dari kerjaan yang sekarang ini mulai nabung? baru deh negara pertama nabung itu kemana? setelah? selain yang gratisan pasti nah ini yang setelah kalau ke Afrika kan gratis lah rasanya iya abis itu kemana? ini ke... ke Jerman itu setelah putus oh putus sama siapa tuh? gak masalah sama babaknya nah itu karena dia ngajarin nabung jadi berguna juga itu ternyata ilmunya? ilmunya jadi nabung ya itu deh pertama nabung oke ke Jerman ini pake travel atau memang backpacker? kebetulan sih punya temen disana oh yang ngajakin aku ke Malaysia itu oh itu itu kan tinggal di Jerman nah jadi kan kakakku bilang sama suami Jerman ya? iya oke terus terus aku bilang gini kuda kan ada temen disana nabung kakak juga bilang sih nabung coba apa bilang mau kesana mau di sponsorin lah istilahnya gitu ya? iya terus saya juga kan tau nih abis putus kesian kali ya hahaha hahaha jujur loh ya hahaha abis putus berapa lama di Jerman kemarin? karena kerja gak bisa lama-lama paling 10 hari kayaknya oh 10 hari berarti itu udah lama kelas tinggi udah pekerja berarti setahun sekali ya? eh maksudnya setahun setahun kerja dulu baru dapet libur 10 hari gak ya? itu kan udah 2015 itu oh berarti udah 2 tahun kerja baiklah itu tabungan itu boleh kasih bayangan gak? berapa sih tabungan berapa sih tabungan Jerman atau gak sih? 2015 2015 waktu itu pas dolar naik untuk tiket untuk beli tiket jaman belum ada tiket murah kalau aku nabungnya harusnya sih ya 30% dari gaji setiap bulan cuman? terus kan kalau misalnya kan suka dapat THR itu dipakai untuk liburan aja oke oke, baiklah Jerman berarti langsung 10 hari abis itu kemana aja? berapa negara sih yang sudah sudah di datengin mbak? berapa negara deh? yang baru 17 apa aja? coba inget gak? 17 itu? harusnya 22 cuma cancel kan yang terakhir nah itu cerita terakhirnya itu ya? berapa? Jerman? Jerman 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 Ceko terus Belanda Belanda Belkiah, Korea Nepal Jepang Nepal itu yang benderanya wajib-wajib itu ya? iya Jepang, Korea Selatan tadi kan Malaysia, Singapura terus mana lagi ya? Oh, Iceland Iceland Oh iya, gara-gara Aurora itu terus? Aurora yang di langit itu ada warna hijau, ada kunung biru terus? Apalagi tadi tuh? Akan poin itu ya Iceland? Iceland udah yang oke gini aja deh negara yang paling orang-orang tuh ekspektasinya aduh ini hina banget sih negara tapi mbak pas lagi meluncur ke situ Wow, ternyata gak sesuai ekspektasi gitu Lebih bagus ternyata Lebih bagus ternyata Negara mana? Contohnya kayak yang itu deh yang aku mau ke Uganda itu Oh Kan banyak yang ditakut-takutin Ya pasti Begalnya apa-apa Cewek pula, kecil pula, kurus pula terus Iya, iya, iya Oh iya kan kirain udah pada nakutin tapi aku udah cari tahu sih dan ternyata tuh di sana orangnya ramah banget ramah-ramah, terus apa ya? Ada ojek juga loh Oh iya? Namanya Boda-Boda Oh Boda-Boda Ojek pangkalan ya? Iya, tapi belum online ya Iya, ojek pangkalan berarti oke Sama ada mall, banyak mallnya Mallnya bagus-bagus Next time kita ke sana Yoi Mau ke sana lagi ga sih? Mau ke sana lagi ga sih? Mau sebenarnya Oh iya? Aku pengen safari loh Pengen padang safari itu Safari di situ ada, oke sama waterfall Kalo kecil-kecil gini mah kita boncengin dia ga ada kerasa Kayak aku udah tersing Harus ngomong dulu ya Biar... Aku udah naik beli gitu kan Mungkin tadi kirain dia yang belum naik Kecil banget orang ini Kayak aku ga bawa apa-apa Oke Kurus ini ya Corona Oh malah di Afrika ya? Afrika ternyata Oke Soalnya kan aku juga tanya kan Ke yang... Aku kan kerjanya cewek sendiri nih Sama lima, empat insinyur Wow Berarti kalo admin lah ya berarti Oke Tiket dari Pakistan sama Mesir Di Ugada aman ga sih bahasa Inggrisnya? Mereka justru pake bekas jajahan Inggris Jadi bahasa Inggris Itu enaknya ya Kalo kita jajahan Inggris lebih enak ya Inggrisnya kita bagus Iya kan? Tapi orang-orang lawas kan Belanda memang lebih bagus sih Maksudnya kayak sinyo-sinyo di Bandung Itu kebanyakan ya 60% orang-orang di atas 45 tahun tuh pasti orang bisa bahasa Belanda Bisa bahasa Belanda, Bapak Mamahnya, Mbak Jaya? Iya, bisa Oh pasti kan Karena sama tua, aku aja udah tua ya? Engga sih Oke ya Masih cute kok dia Terus apa nih? Ada tips ga untuk yang mau tersebut? Nabungnya gimana? Harus setiain berapa dikit? Dari pengalaman mantan cara menabung Cara mantan untuk menabung, betul Engga, dia ga masih tau gitu Cuma bilang Nabung-nabung Oh cuma gitu loh Berapa tahun sih sama mantan itu? Loh kan jadi ngomongin kan? Berapa tahun sih, Mbak? Terus nyambung 4 kali Oh, wow Oke, baiklah Nambung sih Skip Skip next Thank you, next Next Tipsnya apa? Oh Tipsnya Susah nih ngomongnya Karena kan sekarang lagi pandemi Pandemi ya? Gapapa Ghibah aja Ya itu deh yang pasti Paspor Paspor tuh penting Pokoknya ga Belum ada rencana kemana-mana Bikin aja dulu Punya aja Murah kok Kita harus explore ga itu negara? Misalnya kita mau kemana? Kita explore dulu ga? Kita mau ke sini, ke sini, ke sini gitu? Maksudnya Misalnya Untuk bikin Itinerary-nya Aku harus ke sini loh Ke sana Kalau aku biasanya nantunya setahun sebelumnya Oh, niat ya? Tanya di ke depan kemana-mana Jadi kan aku bisa tahu Apalagi aku seringnya tuh ikut Ikut trip Ikut trip Trip yang cicilan Kalau ga kecil Setiap bulan harus bayar Oh di Bali itu ada? Di Bali ada? Maaf, ada favorit traveler aku Claudia Claudia Kaunang Apalagi Tessa Kaunang Ada Claudia Kaunang Mbak Claudia Kaunang Dia mentor aku soalnya Mentor dia Ih, cinta mati dia ke Jakarta ikut Iya, workshopnya Di Jakarta Jakarta Ya, base Jakarta Kadang dia buat workshop juga waktu itu di Bali Next time kita undang Iya, enak orang ya Mbak, si Mbak Mbak Claudia Maksudnya dia ke agensi Ya? Ikut agensi lah kita kemana-mana Ikut travel eigen lah kasarannya Iya, dia travelernya langsung sih Hmm Dia kayak tour guide-nya lah Iya Itu pengalaman Mbak Jane Sekali traveler itu Berapa orang sih Maksudnya kayak bebek Oh kita kesini Kayak orang Kayak tamu-tamu Cina Gitu ga? Gitu ga atau bagaimana? Engga, engga seperti itu Kalau ikut yang tripnya Mbak Claudia Pernahal berapa ya? Paling sampai 15 Paling banyak 20 ya Paling banyak sih Maksudnya ga serami Tapi kadang juga kurang Tergantung sih Hmm Kalau aku sih orangnya manusia Tidak suka ikut grup-grupan kayak gitu Karena kan kita harus menyatukan visi Misi di otak satu bis yang Aku maunya ke klub malam nih Ah, teman-teman ga bisa Iya kan? Pasti ada kendala Pasti si Claudia pasti ngasih tau lah itu Ada kendala di dalam satu grup yang Aku maunya kesitu, aku maunya kesana Aku maunya makan ini Maunya malas banget Ini kita cuma 5 hari nih gitu kan? Pasti ada ga ada kendala gitu? Iya Apa, Mbak ikut aja rules ini? Enaknya tuh kalau ikut trip itu Paling sudah ada rute-rutenya nih aja Apa sih? Tempat-tempatnya Tapi setelah itu rundown ya Terus tapi Nanti sorenya Itu bebas, jam bebas Oh Jadi bebas mau ke mana Aku kira langsung dalam satu grup itu terus Ihh malasnya Aku pernah ikut kayak gitu Ihh enggak deh Abis itu ga Enak banget Oke, bagus Setelah kali, Claudia endorse aku Eh udah Bisa bayar kok, Mbak Nah abis itu Ada lagi juga ikut trip yang lain itu 5 orang waktu ke Nepal Iya Itu dari 2019? Tahun lalu kan? Kalau Nepal 2019 dong 2019 ya? Iya, awal benar Aku masih ada fotonya kok Sebelum ke Perancis itu ya? Oh yang lain itu Berarti terakhir ke Perancis Lockdown Iya Itu hina banget sih Itu ceritanya gimana yang terakhir ini? Singkatnya bagaimana? Kan karena waktu itu kan belum ada larangan nih Maret ya? Itu rencana berapa negara dulu yang trip terakhir? Enam Baru jalan? Baru tiga Apa aja itu? Itu ya jadinya ke Belanda Walaupun aku udah pernah ya Belanda, Belgi ya Jadi sama Perancis Paris yang belum ya Mbak itu? Perancis yang belum Perancis Harusnya yang tiga lagi itu aku belum Jadi ga jadi Tiga nya apa harus ke mana? Yang harusnya ketiga itu? Itu Itali sama Swiss Terlalu ya Sama Fatikan Fatikan kan di dalam Fatikan kan enak banget You should go You should go to Fatikan aku udah sana 5 hari Siap Oh sama dua lagi? Aku kurang Harusnya nih 14 Oktober ini Aku ke Cina sama Korea Utara Oh iya deh Korea Utara Cuma Korea Utara? Serius? Kan Indonesia masih aman? Indonesia kan masih ada Bilateral gitu Bilateral gitu Masih ada bisa Trip-trip lain ikutnya Nah itu harusnya Cina Harusnya Cina Tapi kita kalo misalkan pake Maksudnya orang Korea Utara Maksudnya imigrasinya Indonesia Langsung ayo gitu Free Langsung cap gitu Karena... Tapi tetep aja foto-foto kan di... Oh ga boleh Ada beberapa yang boleh Kita bawa video kecil boleh-boleh aja Tapi ya nanti Setelah jam 9 malam sudah kayak kota mati gitu loh Itu belum? Oleh Utara belum? Belum Aku mau banget lagi Aku mau ke dua kalinya Nanti next time lah ya Kita ke sana Siap-siap Terus yang di Perancis ini Mbak Jen Gimana itu ceritanya? Oh iya Nah itu... Baru nyampe dulu? Baru nyampe Perancis? Baru nyampe... Nyampe nya malem nih Terus besok pagi Kita... Foto-foto Foto-foto Terus... Ada kabar itu? Kan aku upload di guest story Terus temenku yang orang Perancis Di Bali Ngabarin aku Jenko kamu fun-fun aja Itu kan mau lockdown Mau lockdown besok Iya, besok Terus iya Wah serius nih? Pantes pas nego kok sepi banget ya Sepi ya Terus bilang iya tinggal tunggu pengumuman dari presidennya Wow Oke Itu kayaknya hektik banget aku lihat storynya itu hektik sih Terus akhirnya Bilang ke temen kan Kita aja tadinya harusnya 10 orang Berangkatnya cuma 3 orang Aku ikut tripnya temenku Trip Polarko tuh Mas Ayub Nah Terus sama Mas Adit Hmm Tapi aku perginya jadinya sama Mas Ayub sama Mas Diki Karena udah nyampe sana sih sayang banget Iya nyampe sana Akhirnya Haris bok Udah tetep udah tuh ya Foto-foto udah nikmatin Terus Cari-cari juga search Hmm Akhirnya kita putusin yaudah Pulang ke penginapan Tadinya rencananya 3 hari Kalau gak salah 2 hari 2 malam Terus pulang Hmm Kita udah siap-siap nih langsung Hmm Temenku juga minta tolong Temen Mas Adit yang Jakarta Untuk Cari Flag gitu Jadi kita akhirnya gak Gak flag Kita ke Belanda dulu Belanda gak sih belum loh Oh Keluar aja dulu dari situ Oh Naik bis Oh oke Terus Ini beneran gak sih sebenernya Hmm Terus Sekarang kita dengerin pengumuman jam 8 Oh Bahwa besok Lockdown Jam 12 Siang Entahnya lagi dong Jam 12 siang Oh siang Jadi kan seenggak-enggaknya Terakhir itu kan Jam 20 Malam Jadi Iya Kita dapet jam jam berapa gitu semuanya Pas kita sampai ke stasiun Itu udah Penuh Udah banyak orang Hmm Untung bisa pulang ke Belanda ya Iya Kalau gak ada stuck loh dia Iya kan Oke Ada banyak yang di cancel juga pas-pas Si Pas kita sampai telat Hmm Telat kiranya udah udah gak mungkin nih Hmm Terus akhirnya bisa Nah setelah sampai di Belanda Udah tenang lah terus Tenang Belum tenang juga sih 100% Belum dapet tiket balik kan Hmm Karena kan berubah Tapi setelah di Belanda beneran lockdown itu Frances Beneran Udah beneran Jam 12 siang itu langsung ada kabar lockdown Iya udah Terus sampai jam 4 pagi tuh Pokoknya udah keluar perbatasan udah semuanya Hmm Terus akhirnya Ehm Pagi Sampai Belanda Kita cari tiket pesawat Temen Mas Adi tuh yang Hmm Dari trip itu Ngurusin Buat Buat balik ke Jakarta Karena kita lihat Semua pesawatnya normal Cancel sama malu Iya Apalagi hari itu Iya Terus akhirnya Ehm Kita nginep semalam Belum dapet Besokannya Pagi-pagi dikabarin Udah dapet akhirnya untung dapetnya Garuda lagi Oh betul Pokoknya Garuda Senen banget kan ya Di negara lain ternyata penyelamatnya Garuda Airlines sendiri Hmm Terima kasih Garuda Tiketnya gimana Kan rencananya bukan hari itu Terus Payment tiketnya gimana? Kan udah bayar sebelumnya tuh amat Nah Kita kan udah cancel Kalau nggak salah udah berubah dua kali kan Oh Jadi nah itu Trip temen dari Trip itu deh Yang lulusin di Jakarta Oh Langsung ke agentnya di Jakarta yang lulusin sendiri kan Iya Tanggung jawab lah pasti Hmm Itu bulan apa tuh? Maret kemarin Maret kemarin 19 berarti ya 19 sampai sini ya Wow Sebelum ini banget berarti ya? Sebelum nyepi kemarin Dan kita juga kan pantau terus tuh pas di airport kan Kata Menteri ya Pemerintah suruh karyawannya... eh pegawai... eh apa sih? Apa sih? Penduduknya Penduduk Indonesia suruh balik semua kan ya Dan pada niat semuanya Yang di sini tidak pada niat balik kalian semua Terus lanjut Jadi bersyukur banget Dan di pesawat itu kita ngobrol Kebetulan di sebelah aku tuh Aku kan seneng ngobrol kalo di pesawat Pasti Walaupun pake masker ya Ya Oh udah udah bener Udah udah suruh masker Udah Dari kita mau berangkat Waktu itu Sudah udah Suruh pake masker Oke Siap Siap Terus Aku nanya kan sama bapak-bapak Ternyata dia itu Aku lupa namanya bapak-bapak Dia Mahasiswa S3 kalo gak salah S3 di Belanda Di Belanda Oh di Belanda Di Belanda Nah Masanya istilahnya Supervisernya Untuk segera balik ke negaranya Siap Dan dia juga bilang bahwa Aku tuh beruntung banget Karena banyak nih Jadi ada beberapa di pesawat itu banyak banget orang Indonesia yang Yang Karena itu udah pesawat terakhir Hmm Daruda itu Daruda yang terakhir Yang lain-lain Busnya gak bisa Padahal udah beli tiket tapi gak bisa Karena busnya akhirnya pensel Gak bisa sampe Jadi aku beruntung banget deh Nah misalnya kalo itu kejadian gimana? Di situ Ya kelok deh Sebulan rencananya waktu itu Wah Dari mana coba aku Bahasa milisnya Jadi budak Mau tanya sih sedikit nih Misalnya dari Belanda ke Perancis Bus itu tanpa paspornya Oh Kan kita punya paspornya Kita kan diminta paspornya Oh Kan udah ada visanya lah Oh siap Jadi itu bus lintas negara Oh begitu naik kita diminta paspor Iya Kan di cekan Waktu booking juga harus ngasih paspor Mbak pake Sechengan gak sih? Sechengan 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 visa itu Untuk di Eropa Kemana pun itu Satu visa aja Oh siap Satu visa Aku udah Aku masih ada satu kali lagi Kan Mbak masih ada Berarti kan besok next year masih bisa 6 bulan ya? Eh 6 bulan ya? Enggak aku dapetnya berapa? Dua tahun? Enggak Enggak tahunan Bulanan juga aku dapet Aku 6 bulan gimana? Enggak terus? Oh siap Gampang kok udah ada Sechengan sendiri langsung Yang udah sebelumnya Gak ada Oke Tapi tiket kesitu kurang lebih berapaan sih mbak? Ke Eropa lah paling deket Kalau aku kan yang Kalau yang terat waktu yang Aku kan ke Eropa udah 3 kali Yang pertama itu Yang ke Jerman itu Aku tiketnya PP-KLM 15 juta Itu lagi dolarnya naik Terus yang kedua aku ikut tripnya mbak Claude itu ke Iceland Terus nyambung ke negara lain Itu aku beruntung banget kalau Itu kita tiketnya beli sendiri Nah dapet dari sini ke Malaysia Aku naik ke Malaysia Terus dari Kuala Lumpur ke Belanda Itu dapet Emirates pas ulang tahun PP 7 juta Itu dia dapet kemarin special edition itu kan? Iya Terus dari Belanda ke Iceland Itu naik Wall Air PP 4 juta 11 lah ya berarti ya Kasarannya untuk dari Malaysia Untuk PP semuanya Iceland itu beda sama Swiss ya? Beda dong Naik lagi atas dia Iya dia sendiri Dia Northern Island Beda pulau sendiri Berarti di situ Pertama kali ngekat salju di mana mbak? Nah Di situ Padahal di Jepang ada ya Cuman Ke Jepang belum pernah Udah pernah ke Jepang? Cuman gak nama saljunya Boleh nanti Siap Oke teman-teman Itu tadi sedikit Apa namanya Tip-tips dari Mbak Jane Yang udah traveler ke beberapa negara Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax